Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya bertemu lagi dengan saya Hilman Diki di channel seputar peternakanya nah di video kali ini saya akan membahas pakan alternatif kulit kacang merah hasil dari limbah pertaniannya sebelum kita lanjut ke videonya bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya ya biar teman-teman baru berkunjung bisa mendapatkan update-update dan video-video terbaru dari saya di channel seputar peternakanya Oke kacang merah merupakan salah satu jenis polong-polongan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di dunia ya termasuk Indonesia tentunya potensi bisnis budidaya kacang merah juga dapat dikatakan cukup menggirkan makanya saya banyak sekali yang menanamnya ya teman-teman kacang merah dipanen setelah kurang lebih berumur dua setengah bulan ya teman-teman hampir semua bagian dari limbah kacang merah ini akan dapat kita jadikan sebagai kanal ternak ini untuk ternak kita khususnya saya pada ternak rumah saya bagian itu terdiri dari daun batang dan juga kulit kacang merah ya tentunya limbah kacang merah ini juga sangat bagus dan sangat disukai oleh ternak saya namun tetap tidak sering gunakan sebagai makan yang utama ya teman-teman melainkan sebagai makan tambahan bulan saja untuk ternak saya jadi ketika ada yang panen kulit kacang merah ini biasanya di musim-musim hujan banyak petani-petani yang apa menanamnya ya teman-teman di awal musim hujan ataupun di akhir dari biasanya beberapa bulan sebelum akhir musim hujan biasanya petani banyak sekali yang menanamnya bisa teman-teman lihat inilah respon domba-domba saya yang saya berikan akan alternatif kulit kacang merah berhasil dari limbah petani domba-domba indukan domba-domba indukan betina saya sangat-sangat menyukainya ya teman-teman bisa dilihat begitu pula dengan yang jantan ya buat teman-teman yang di daerahnya ada halifah petani kulit kacang merah ini bisa dicoba untuk ternaknya ya teman-teman ataupun mungkin bagi teman-teman yang sudah sering memberikannya ke ternaknya boleh komen ya komen tentang eh apa ya nah ternaknya ketika diberikan kulit kacang merah ini ya sebagai alternatif makannya nah mungkin segitu saja di video kali ini semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua peternak di Indonesia ya dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan takna loncengnya ya mungkin sekian dulu video kali ini terima kasih bagi teman-teman semuanya yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam seputar teman-teman